Intro Selamat malam Pak Julang Pujianto Selamat malam Boleh perkenalkan diri sebagai konsul general? Baik, saya ditugaskan oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai konsul general Republik Indonesia di Peruntini sejak tahun 2012 Tepatnya saya tiba disini bulan Januari tahun 2012 Dan wilayah kerja kami sebagai konsul general wilayah kerjanya adalah 3 provinsi di Kanada Yaitu provinsi Ontario, provinsi Manitoba, dan provinsi Saskatchewan Oke, kira-kira berapa masyarakat Indonesia? Berapa banyak? Masyarakat Indonesia, warga negara Indonesia yang tercatat di data di konsul general Republik Indonesia sekitar 3.900 warga negara Indonesia 3.900? Maksudnya jadi di Ontario? Ontario, Manitoba, dan Saskatchewan yang menjadi tanggung jawab belayah kerja Kalau ke seluruh Kanada berapa? Seluruh Kanada data yang ini sekitar 12.000 Dari 3.900 ya? Itu berapa banyak yang berbisnis? Data pasti tidak tertera disini ya Tapi banyak mereka yang memang suka kerja di sektor profesional seperti perbankan, mining Dan juga yang diaspora Indonesia yang sudah berkeluarkan negaraan Kanada Tapi keturunan Indonesia, nah itu sebagai diaspora Indonesia juga banyak yang wira swasta Seperti dia punya usaha hotel, punya usaha restoran Dan beberapa sektor yang lain yang memang mereka bidangnya Tapi secara keseluruhan warga negara Indonesia disini masuk dalam kalangan profesional juga Ada juga yang bekerja di sektor pertanian Memang ada beberapa, jumlahnya juga cukup tidak signifikan Dari sekitar, mungkin sekitar ada 60-an yang bekerja di sektor pertanian Pertanian ya? Kalau pertambangan itu apa? Pertambangan biasanya dia profesional, dia lulusan engineering ya, engineering pertambangan yang bekerja di kantor Kantor-kantor mining corporation yang ada di Kanada sih Dari, jadi kalau murid yang sekolah disini, keberapa student yang sekolah di... Yang terdaftar di kita sekitar 600, 600 student di wilayah kerja ke Toronto ini Ya, student di university maupun juga ada yang pada tingkat senior high school Berapa banyak karyawan yang kerja di KJRI Toronto? Di KJRI Toronto ini karyawan home staff ya, diplomat, home staff yang dari Jakarta Itu 6 termasuk konsul centra Local staff, pekerja setempat itu 11 Orang jadi total kira-kira 13 Tentu ada staff yang di Bisma Indonesia yang kerja membantu konsul centra juga Ada tapi itu melekat pada konsul centra Ya, dan kebanyakan tugasnya di mana? Yang di KJRI disini Yang di KJRI disini, di gedung ini Ya, kebanyakan tugas kerjaannya yang paling besar Jadi misi utama konsul centra adalah promosi hubungan ekonomi dan perdagangan dengan Kanada Khususnya tanggung jawab KJRI Toronto adalah 3 wilayah kerja KJRI Termasuk investasi, pariwisata Kemudian juga peningkatan hubungan di bidang sosial budaya dengan pemerintah Kanada Termasuk bidang-bidang sosial budaya, pendidikan, budayaan, seterusnya Dan ketiga adalah perlindungan warga negara Pelayanan dan perlindungan warga negara Indonesia Termasuk pemberian pelayanan visa, paspor, dan seterusnya Untuk orang asing atau negara Kanada yang akan berbicara di Indonesia Itu tikas utama konsul centra Ada pesan apa untuk permisah Kabari di Kanada? Kami berpesan untuk Kabari Untuk memberitakan kegiatan-kegiatan perwakilan Atau pembangunan pembunan Republik Indonesia yang ada di Jakarta Maupun yang dilakukan dari perwakilan di sini Dengan faktual dan sifatnya promoting Sehingga informasi masyarakat yang diberima itu bisa tersebar Artinya masyarakat bisa mendapatkan informasi yang luas Yang dari Kabari Sehingga informasi yang disampaikan itu juga informasi yang memang Tidak hanya bad news is good news Tapi juga good news juga kalau bisa bisa disampaikan Beritakan juga yang mungkin sangat membantu bagi Pembentukan citra ya Pembentukan reputasi bangsa Indonesia secara keseluruhan Terima kasih Pak Terima kasih Pak Sampai berjumpa lagi Terima kasih